Jasa lingkungan itu istilah yang kedengarannya gitu-gitu aja, padahal penting ya. Karena waktu saya kecil tinggal di Bogor juga, saya lihat gunung gede, pangrango. Oh bagus tuh gunung ada di situ, emang ada di situ, gak diapapain. Padahal ke orang pinter sih diolah gitu kan. Terus oh jadi kebun teh, seneng kan padahal gak bagus juga padahal ya kebun teh. Pokoknya segala yang mengurangi keragaman itu tidak bagus. Karena hutan yang ragam ini, saya pelan-pelan belajar, itu memberikan jasa lingkungan. Jadi bisa sekali lagi jelaskan, apa itu? Karena kita tidak menghargainya. Kalau hutan memberi jasa, kita gak tahu gitu ya. Betul. Jadi hutan itu memang memberikan semacam services kepada kehidupan manusia. Meskipun kita tidak pernah menghargai itu. Contohnya dari sumber air, dari oksigen, kemudian juga membangun tempat perlindungan buat manusia maupun hewan, satwa dan sebagainya. Dan itu saya alami Pak, karena saya sejak kecil tinggal di Bogor. Oh sama juga ya? Sama Pak. Dan saya memang senang jalan sejak kecil ke gunung begitu. Lalu diajak oleh almarhum bapak saya, kebetulan beliau adalah peneliti di kehidupan. Oh wah bagus sekali. Jadi mungkin saya pikir itu gennya agak turun ke saya. Jadi beliau mengajak saya suka jalan-jalan begitu. Dan ini saya teruskan kepada anak saya. Misalnya kalau hari Sabtu begitu saya ajak anak saya camping atau jalan-jalan di hutan. Di hutan bukan di kebun raya ya? Bukan Pak. Jadi jalan-jalan mungkin hiking sekitar 1 jam, 2 jam. Kalau perlu kami menginap dan itu. Dan mungkin foto-foto juga. Jadi sekarang saya juga punya hobi juga untuk melakukan fotografi. Dan anak saya juga mulai senang dengan fotografi begitu. Itu Pak waktu Anda kecil, apalagi waktu saya kecil. Memang hutan itu kita cintai, tapi kita nggak terbayang bahwa itu akan mempengaruhi nasib manusia. Bukan di Indonesia, di seluruh dunia karena pemanasan global gitu ya. Sekarang apa setiap orang yang pergi ke hutan itu lebih mengerti nggak ya pemanasan global daripada orang yang tinggal di kota? Saya pikir ini juga sebuah konsep yang masih abstrak sebenarnya. Meskipun orang itu sering pergi ke hutan, belum tentu dia paham bahwa itu masalah pemanasan global, segala macam gitu ya. Itu kan para ahli sebenarnya yang bisa memantau itu menurut saya. Yang paling kelihatan adalah kalau kita bicara hal-hal yang sifatnya fisik. Hilangnya binatang barangkali ya? Betul. Hilangnya ya keragaman. Tapi konsep keragaman versus produktivitas itu agak susah nggak menjelaskannya? Menurut saya agak susahnya begini karena ontologinya gitu kalau saya bicara gitu ya. Mengenai hutan itu juga dipahami oleh berbagai macam stakeholder itu berbeda gitu loh. Ada yang melihat hutan itu dari produktivitasnya. Ada yang melihat misalnya dari tempat tinggal ekosentris ya. Tempat tinggal habitat segala macam ya. Tapi ada juga yang melihat sebagai dari sisi sosial budayanya. Tempat misalnya perlindungan dari perlindungan masyarakat yang mendapatkan tergantung hidupnya dari hutan. Ini yang menurut saya belum selesai meskipun sudah diamatkan dalam undang-undang dasar kita. Hutan dikelola oleh negara tapi kan stakeholder-nya berbeda-beda dan ragam tujuannya juga berbeda. Karena orang juga sanksi sekarang peran negara itu apa ya dalam ngurus hutan itu apa, ngurus yang benar atau enggak. Karena waktu saya kecil aja SD, jauh sebelum Anda lahir gitu. Iya Pak. Itu diajak hutan ini. Dari hutan kita bisa jual kayu, bisa damar, bisa rotan. Itu yang produktif. Kalau gak diapa-apain sih dia enggak berguna. Tapi sekarang kan jasa ekologi hutan itu jauh lebih mahal ya daripada harga kayu itu. Itu sekali lagi saya minta tolong bagaimana ya menjelaskannya. Memang betul kan lebih mahal kan. Betul. Kalau menurut saya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengajak orang-orang itu langsung ke hutan deh rasakan dulu Pak. Karena kalau kita menjelaskan juga agak sulit Pak Mimar. Kalau menurut saya pribadi gitu ya. Jadi bagaimana teman adik-adik misalnya anak-anak sekolah itu kita ajak untuk datang. Atau kita juga misalnya datang untuk mengajari. Ya melalui website dan foto gitu ya. Saya pikir itu tahap awal. Karena kadang-kadang juga masyarakat umum di Jakarta juga agak tidak paham bahwa itu suatu hal yang dijaga. Tapi menurut saya mungkin yang perlu kita coba adalah membangun proud. Membangun kebanggaan sebagai bangsa Indonesia bahwa kita punya hutan loh. Betul dan yang nomor tiga di dunia ya. Ya gak main-main ya. Betul. Jadi menurut saya proud itu dimulai sehingga ketika kita nanti punya knowledge gitu ya pengetahuan tentang itu. Kita dengan bangganya akan menjadi duta-duta hutan kita begitu loh. Dan karena itu banyak perhatian internasional ke Indonesia yang kadang-kadang orang Indonesia yang terlalu dangkal pengetahuannya mengenai nasionalisme itu menyesalkan kehadiran asing di sini. Padahal kalau seperti website Anda Mongga Bay itu kan anaknya Mongga Day.com dari Amerika. Di Amerika juga individu kan bukan pemerintah. Jadi memang berguna dalam pengalaman Anda dukungan internasional itu berguna kan ya? Sangat-sangat berguna Pak Bimar. Jadi kadang-kadang kita malah baru tahu misalnya ada seorang peneliti dari asing begitu ya. Misalnya dia mengekspos sebuah temuan ilmiah tentang spesies baru begitu ya. Kita malah baru tahunya dari luar begitu kan. Nah itu sebenarnya kan harusnya kebalik ya. Kalau kita yang memiliki kekayaan harusnya kita juga yang memberitahukan kepada dunia. Tapi ini kadang-kadang terbalik. Dan saya pribadi punya pengalaman di mana tekanan internasional itu kadang-kadang mampu menyelamatkan hutan kita begitu. Itu pengalaman saya waktu ditelapak dulu Pak. Iya saya pas mau nyeletuk. Waktu ditelapak kan sampai ada orang yang diculik segala macam ya. Kita simpan dulu sampai break ini. Lanjutkan dengan Pak Rizky Sikit. Terima kasih. Terima kasih.